Intro Pada libur lebaran nanti diprediksi akan ada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta Sehingga Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta bersama dengan Satlantas Polresta Yogyakarta Akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas yang diberlakukan selama libur lebaran Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Akus Arief Nugroho memprediksi Kondisi arus lalu lintas akan jauh lebih padat jika dibandingkan pada libur nataru lalu Berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan, akan ada 11,7 juta masyarakat yang akan beraktivitas di Yogyakarta Dimana angka tersebut jauh lebih banyak, sekitar 40% jika dibandingkan dengan libur nataru Pihaknya juga menjelaskan bahwa Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan kantong-kantong parkir Sehingga Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengajak masyarakat dan wisatawan Untuk bisa menggunakan moda transportasi umum yang ada Seperti Trans Jogja, Beca atau Andong utamanya di kawasan Malioboro Yogyakarta ini hampir semuanya boleh dikatakan potensi perlambatan Karena Yogyakarta tujuan, bukan perlintasan Yogyakarta ini tempat orang pengen menikmati Sehingga kalau perlambatan, ya harap maklum Kalau nggak pengen merasakan perlambatan Silahkan mobilnya parkir di stasiun Maguwo Nanti bisa naik KRL masuk sampai ke stasiun Ini cara yang bisa ditempuh Untuk menikmati apa? Kan menikmati Yogyakarta intinya kan di Gumaton Tugu, Malioboro, dan Keraton Bagi yang sehari oh saya pengen menikmati Yogyakarta Sehari ini di kawasan Tugu, Malioboro, Keraton Silahkan, tidak harus memaksakan Bawa mobilnya sampai ke sana Kalau banyak bisa dibayangkan Satu setengah juta kendaraan Bersama-sama pengen ke tengah kota Jelas pasti ada perlambatan Sementara itu, kasat lantas Polresta Yogyakarta AKP Marianto menjelaskan Bahwa fokus rekayasa lalu lintas Akan dilakukan di kawasan Ring 1 Atau kawasan Malioboro Yang menjadi ikon Yogyakarta Bihaknya menjelaskan Bahwa pintu masuk Malioboro Akan diberlakukan sistem buka tutup Namun tergantung dengan situasi dan kondisi Jika arus selalu lintas terpantau lancar Maka kendaraan nantinya bisa melalui Jalan Mataram jika ingin menuju Malioboro Kendaraan juga bisa melaju ke jalan Abu Bakar Ali Dan jika arus selalu lintas padat lancar Maka kendaraan dari Simpang Gardu Anim Akan dialihkan menuju Pasar Kembang Akan kita laksanakan rekayasa Untuk di Simpang Gardu Anim Akan kita alihkan lurus menuju ke jalan Pasar Kembang Sehingga volume kepadatan yang di Malioboro Dapat kita kendalikan Hanya masuk satu ruas jalur di jalan Mataram Kemudian untuk kegiatan Karo Frinek Yang setiap hari dilaksanakan pada pukul 18 hingga 21.00 Untuk sementara ditiadakan Padahal min 5 dana plus 5 berbarat Demikian terima kasih Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Bersama dengan Polresta Yogyakarta Diharapkan bisa mengurai kepadatan yang terjadi Di sekitar Malioboro dan kawasan wisata lainnya Dari Yogyakarta Erik Pratama Adit TV